Wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat ditunjukkan Bupati Tabanan dengan terjun langsung menghadiri dan nyaksi upacara yatnya yang digelar masyarakat seperti rangkaian upacara yang dilaksanakan di Kecamatan Pupuan dan Selemadag Timur Kamis 29 Juni 2023 kemarin. Dengan mengajak anggota DPR RI Madeurib, Alit Kesumaklakan, anggota DPRD Bali Iketut Purnaye, beberapa anggota DPRD Tabanan, Segda, para asisten, dan Kepala OPD terkait, Bupati Sanjaya menyaksi upacara pitrayanya Ngaben Bersama yang dilaksanakan oleh Kerama Desa Adat Bantiran Pupuan dan Ngaben Bersama Banyar Adat Kebon, Desa Tanggun Titis, Lemadag Timur. Di kesempatan itu Sanjaya mengatakan selain perwujudan serada bakti kepada masyarakat, kehadirannya beserta pihak legislatif dan jajaran juga untuk melihat secara langsung kondisi di masyarakat sehingga apa yang menjadi persoalan di masyarakat bisa dibantu serta ditangani dengan baik, begitu juga melakukan pemantauan terhadap program-program yang ada di desa agar berjalan dengan lancar. Tujuan titik yang meriki, memberikan doa setu. Manda upacara upacara niki memarki antar labda karya sida-sida linda. Nika upacara upacara sani yang disebut sak wika utamaning upacara. Ritad kala, ring kalangan niki, ring rumah maupun tempat kayangan niki, tempat upacara niki, wengten hadir tri upacara saksi. Siapa yang disebut tri upacara saksi wika? Yang pertama, ketika yaknyo adiwa diwa bidra yaknyo pengamenan bersama niki dilakukan oleh ikramo masyarakat sang kaning pulus ikhlas. Laskar ya, nikotri upacara saksi yang pertama. Yang kedua, ketika upacara yaknyo kepuput oleh sang sulingnya. Baik sang sulingnya sani sampun medu jati, sani sampun me eko jati. Nika kepuput niki. Lahan yang terakhir ke upacara saksi oleh murdaning jagad tokoh-tokoh titian. Baik Pak Ure, Pak Edi, kepala-kepala dinas niki. Niki pemerintah murdaning jagad, ring kabupaten, tri upacara saksi hadir. Niki sampun yaknyo yang sangat utama ning utamo. Politisi asal Dahu Paletabanan itu juga menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Selaku pemerintah, Sanjaya menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan semangat gotong royong krama dalam membangun yaknyo yang dikatakannya turut berkontribusi dalam mewujudkan visi pemerintah dalam bidang pelestarian tradisi, seni, adat, agama, dan budaya daerah. Sementara itu masing-masing, Panitia Karya Ngaben bersama mewakili masyarakat di dua wilayah tersebut menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari Bupati beserta jajaran dan pihak legislatif. Seperti yang dituturkan oleh Inyoman Sutarius laku Panitia Karya Desa Adat Bantiran, pihaknya selalu berharap Bupati beserta jajaran dan pihak legislatif memberikan dukungan dan bantuan terhadap pembangunan yang dilakukan. Dia juga menyampaikan bahwa Ngaben bersama ini sudah tercantum dalam awik-awik atau peraturan adat setempat yang rutin dilakukan setiap lima tahun sekali, di mana Ngaben bersama kali ini diikuti 178 sawo, ngerapuh 105 sawo, dan 18 sawo ngelungah, dirangkaikan dengan kegiatan metata bersama yang diikuti oleh 248 orang, yang mana tujuan kegiatan ini dikatakannya adalah untuk meringankan beban masyarakat. Humas Tabanan melaporkan.